Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat aja Sekarang aku mau sharing bagaimana caranya Tips untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri Atau bagaimana cara melamar pekerjaan ke luar negeri Mudah-mudahan teman-teman semua bisa kebantu dengan sharing aku sekarang Tips-tips aku Dan ini juga berdasarkan pengalaman pribadi Tips aku yang paling pertama itu untuk melamar kerja ke luar negeri Atau mendapatkan pekerjaan ke luar negeri itu Coba teman-teman itu mencari pekerjaan di Indonesia itu Di perusahaan multinasional atau perusahaan internasional Ataupun juga mungkin perusahaan yang induk perusahaannya itu ada di luar negeri Karena apa? Karena besar kemungkinan teman-teman itu bisa ditransfer ke luar negeri Ataupun ada mungkin training kah Atau mungkin ada pertukaran pegawai Atau kalaupun seandainya gak ada kemungkinan Mungkin teman-teman itu kalau udah pekerja di perusahaan multinasional Yang pasti skill kawan-kawan itu itu sudah up to date Artinya di luar negeri itu dibutuhkan juga skill-skill seperti itu Kalaupun teman-teman sekarang seandainya belum pekerja di perusahaan multinasional Atau perusahaan asing Ataupun bekerjanya itu perusahaan lokal Indonesia Setidaknya teman-teman itu tahu skill-skill yang up to date Yang sekarang digunakan di luar negeri gitu Mungkin sekarang teman-teman yang lagi ada di perusahaan software Atau perusahaan mungkin perusahaan telekomunikasi seperti saya Itu teman-teman up to date mungkin skill-nya itu dapatkan mungkin sekarang lagi mempelajari teknologi 5G Sekarang atau lebih mendapatkan lagi sekarang teknologi 4G ini sekuruh dunia sekarang Jadi coba itu skill-nya itu didalami di sana Begitu juga teman-teman yang di bidang software sekarang ini Sekarang kan menunjuknya itu kayak data science Atau ataupun sebagainya Pekerjaan mungkin di bidang perhotelan atau di bidang cooking Ya itu mungkin lebih tahu apapun update yang lagi dibutuhkan di luar negeri Tips yang kedua Update CV Kurikulum Vitae atau resume Yang pasti update-nya itu harus pakai bahasa Inggris Setidaknya harus bahasa Inggris Jangan pakai bahasa Indonesia Karena memang kalau di luar negeri memang standarnya itu harus pakai bahasa Inggris Di negara apapun itu, itu selalu pakai bahasa Inggris Karena mungkin menunjukkan juga profesionalitas kita Menunjukkan juga kita itu bisa berbahasa Inggris juga salah satunya Ada pengalaman bagaimana sebenarnya CV yang bagus, resume yang bagus gitu seperti apa Salah satunya resume harus dimasukin untuk online Nah bisa di linkedin www.linkedin.com Dan juga contoh-contoh resume itu banyak banget disana Nah cara gampang ya gimana cara dapetin resume yang bagus Coba cari aja search orang yang sama skill dengan kita Dan dia itu pakai bahasa Inggris dan bagus mungkin CV-nya itu Coba jiplak, tapi jangan jiplak banget Karena harus disesuaikan dengan skill yang temen punya Jangan sampai CV itu fake gitu Itu fatal kalau bisa sampai ketahuan Jadi jiplak orang yang sudah punya CV yang bagus Cuma pastikan skillnya itu cocok dengan kita Atau edit segala macem Tips yang ketiga Coba lamar pekerjaan buka networking Kerjaan keluar negeri itu semuanya ada di internet Dan itu kayaknya gak ada deh sekarang orang Kayak lamar kerjaan keluar negeri Cuma pakai surat, semuanya pasti ada di internet Nah temen-temen yang ada punya ide website-website yang lain Cuma yang pasti bagi saya itu 3 website yang paling penting ini Bagi pekerjaan saya mungkin ya Yang pertama itu adalah linkedin Nah linkedin itu mungkin global kali ya Bisa berbagai macam bidang keilmuan disana Coba masukkan CV sebaik-baiknya di linkedin Dan coba disana itu lamar kerja di linkedin Search disana Ada kayak job seeker disana Orang HRD-HRD Perusahaan-perusahaan sana itu ada banyak disana Dan tips saya yang satunya ini agak tricky Caranya kalau temen udah update CV di linkedin Coba chatting Mungkin suatu perusahaan itu punya kayak manager Kayak HR HR departemen Coba searching HR departemen disana Coba buat dia menjadi kawan dan langsung masukin CV disana Pernah itu dari sana itu dapat dapat balasan Mungkin hanya kebetulan atau seperti apa Cuma temen-temen bisa coba tips ini Chatting HR nya atau manager yang involved disana Coba langsung chatting Mungkin pekerjaan ada yang buka disana Ada juga website namanya itu Jobserve Itu laku waktu jaman-jaman 2006 Saya gak tau sekarang lagi Dan ada satu lagi namanya monster.com Jadi satu linkedin Jobserve Sama limonster.com Itu tiga website yang Utama yang bagi pekerjaan saya Mungkin temen semua bisa buka lagi networking Perbanyak lagi networking Cari itu ada mailing list Ataupun mungkin juga Whatsapp Whatsapp group mungkin Atau mungkin alumni Alumni ikatan alumni Ataupun juga Cari temen-temen yang udah pernah kerja ke luar negeri Disana Dia mungkin bisa sharing Sharing pengalaman Ataupun ngasih tau ada pekerjaan yang terbuka gitu Tips dari saya Bisa benar bisa enggak Beda Pekerjaan juga beda Tapi itu tips dari saya Pengalaman saya selama ini Satu Coba temen-temen itu Bekerja di multinasional Atau update skill yang sesuai dengan internasional Kedua temen itu update CV CV nya itu buat terbaik Dan masukin CV nya itu ke linkedin Dan ketiga Lamar kerja Nah di lamar kerja itu Ini pengalaman saya pribadi Saya cuma pernah dulu membuat suatu target Pengen banget keluar negeri pada saat itu tuh Mungkin juga udah kepepet di Indonesia Udah pernah denger dulu video saya yang sebelumnya Sehingga saya membuat target Dalam satu hari Saya itu harus masukin lamaran Sebanyak 15 lamaran di internet Jadi saya benar-benar cari semuanya lamaran Saya masukin apapun untuk pekerjaan yang ada Kayak nyerempet-nyerempet di pekerjaan saya Saya masukin semua Karena ini kan cuma internet Gak ada modal yang ada segala macem kan Cuma modal CV Cuma modal kayak Ya mungkin email Email sebentar Mungkin kita punya template email Cuma saya lakukan itu 15 Loongan kerja saya lamar Perharinya Dan saya itu Berhentet Selama berbulan-bulan Dan Alhamdulillah Banyak panggilan juga Dan juga membuat saya Jadi ada Nambah skill baru Skill untuk menjawab telepon Pakai bahasa Inggris Teman-teman yang mau keluar negeri Mudah-mudahan Bisa kebantu Mudah-mudahan dapatkan dia Dan melakukan teman-teman Semuanya makin sukses terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton